Marlon Brando Siahan, anggota DPRD Kota Batam dari Komisi 1, telah tutup usia di Rumah Sakit Umum Embung Fatima. Awalnya Brando, salah satu anggota Dewan Komisi 1, mengikuti tes MCU dan sempat mengikuti cek tensi dan medis lainnya. Pempergian Bapak Marlon Brando Siahan sebagai anggota DPRD Kota Batam dari Komisi 1, kebetulan saya juga anggota DPRD, ya tentunya merasa simpatik lah, merasa simpatik yang dalam. Dan tentu ini kami juga mengarahkan semua lah untuk proses daripada Buas Sakit, kemudian dibawa ke ini. Jenazah Marlon Brando sendiri telah dibawa ke Rumah Duka di Genta 3. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan di kampung halamanya di Medan, Sumatera Utara. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.